Ujang Komarudin Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai maraknya kader yang hengkang PDIP lantaran sudah tidak nyaman dengan internal partai berlambang banteng tersebut. Selain itu, Ujang menganggap ketidakjelasan jenjang karir politik di PDIP juga menjadi faktor lain banyaknya kader PDIP yang hengkang. Ujang juga menilai mundurnya kader PDIP memiliki kesamaan alasan seperti meruar arsirait yang ingin mengikuti langkah politik Jokowi yaitu pecah kongsi dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tersebut. Selain itu ia menilai, bisa saja para politisi PDIP yang keluar adalah loyalis kelompok Jokowi. Ujang juga menilai bahwa tidak ada faktor perbedaan ideologis antara partai dan para kader PDIP yang mundur tersebut. Dia menegaskan bahwa kader yang mundur karena sudah tidak nyaman di PDIP dan tidak adanya jenjang karir politik yang jelas. Ujang pun mencontohkan maruar arsirait alias Ara ketika tidak jadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, di era pemerintahan Jokowi jilid pertama. Kemudian, pada pilek 2019, arah dipindah dari daerah pemilihan, Dapil, Jabar 9 ke Dapil Jabar 3. Menurutnya, ini adalah wujud ketidakjelasan karir politik di PDIP. Pengamat politik dari Universitas Alasar ini menilai banyaknya kader yang keluar sedikit banyak akan mempengaruhi elektabilitas PDIP. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.